Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati Utara kali ini kita akan membahas tentang penugasan secara kelompok di Google Slide Penugasan di Google Slide ini memiliki keistimewaan karena kita bisa melakukan pengecekan keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas secara berkelompok tersebut Pengecekan keaktifan siswa ada pada bagian akhir video Baik, saya akan menuju ke slide Di sini kebetulan saya sudah membuat LKS-nya Nah, di dalam LKS di Google Slide ini kita tidak menemukan tombol Save As karena ini sudah tersimpan secara otomatis Pada Google Slide ini, di sini pada bagian awal saya masukkan video Ini saya set video dari Youtube saya Kalau diputar hasilnya seperti ini Nah, ini berisi petunjuk siswa dalam mengerjakan LKS Nah, LKS-nya ini nanti akan dikerjakan oleh tim dengan 6 siswa LKS-nya ini saya menggunakan shape dari Google Image Karena kalau menggunakan di sini, ini tidak bisa di-crop Ini bisa saya ambil lingkaran seperti ini Nah, ini kita tidak ada tombol crop di sini Maka saya mengambilnya dari Google Image Saya ambil lingkaran Kemudian Saya pilih yang PNG atau yang tanpa background Di sini saya pilih yang transparent Misalnya ini, kita copy Kemudian kita letakkan Nah, kalau ini Kita bisa crop gambar ini sesuai dengan makinan kita Seperti ini Nah, ini kebetulan materinya adalah pecahan Di mana saya akan membagi lingkaran menjadi setengah lingkaran Kemudian seperempat lingkaran dan tiga perempat lingkaran Yang bisa dikerjakan oleh siswa nanti Nah, kalau tadi kita sudah mengambil gambarnya itu yang PNG Transparent Nah, ini kelihatan dia sudah tidak ada background lagi Sehingga gambarnya akan lebih cantik Kalau di sini tadi karena backgroundnya sangat seperti Sehingga tidak kelihatan Cara membuat background seperti ini Kita bisa klik background Kemudian kita pilih Ini saya menggunakan pitch Saya Oke, down Misalnya ini saya ubah background juga Saya pilih yang pitch Dan down Nah, karena ini tidak PNG Jadi kurang cantik Ini saya ambil saja Oke Ini adalah contoh soal yang sudah ada di video Nah, ini nanti siswa akan mengerjakannya Dengan menempelkan gambar sesuai dengan pecahannya Ini saya tumpuk beberapa lingkaran di sini Sehingga siswa bisa melakukan drag and drop dari soal yang saya berikan Caranya sangat mudah Tinggal di copy Copy, kemudian paste saja untuk memperbanyak lingkarannya Untuk memudahkan membuat soal Ini saya tinggal menduplicate dari slide ini Duplicate slide Kemudian saya tinggal edit-edit soalnya saja Begitu juga yang ini Ketika saya sudah membuat soal Ini saya sediakan sesuai dengan punca jawabannya Kemudian saya klik duplicate slide Kemudian saya sesuaikan dengan soal yang akan saya buat selanjutnya Dengan bentuk yang disesuaikan Nah, ini LKS saya sudah siap Sekarang saya akan melakukan duplicate Untuk saya bagikan menjadi beberapa kelompok Ini saya klik file Kemudian make a copy Kemudian entire presentation Berarti ini semua dari slide Kita copy semuanya Kemudian kita beri nama Ini adalah untuk tim 6 Tadi saya sudah membuat copy-nya untuk tim 1 sampai 5 Ini tim 5, tim 4, tim 3, tim 1, tim 2 Nah, ini adalah untuk tim 6 Nah, sekarang saya akan pergi ke Google Classroom Untuk memberikan penugasan dengan masing-masing 6 siswa Ini adalah pelajaran matematika kelas 5 SD Di sini akan saya buat assignment Nah, di sini saya akan ambil untuk tim 1 Tim 1 Kemudian saya ambil dari drive Kita pilih yang tim 1 Nah, di sini kita tentukan siswanya Ini tidak untuk semua siswa Jadi ini kita uncentang dulu Ini saya akan buat urut saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biar mudah Oke, di sini kita berikan siswa untuk mengedit Nah, ini saya jadualkan untuk besok Nanti akan hadir di tiap siswa Sesuai dengan timnya saja Sekarang saya akan buat untuk tim 2 Saya ambil untuk tim 2 Dari drive Karena yang kita buat di Google Classroom tadi Otomatis tersebut diterima Oke, insert Kemudian ini Saya pilih untuk siswanya Tadi sudah 6 siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, siswa kita berikan akses untuk edit Kemudian ini topiknya adalah Pas hitung pecahan Editnya kita beri waktu untuk seminggu Kemudian kita jadualkan Saya akan meng-copy Ini Saya akan meng-copy Seperti saja di Di tab yang berbeda Biar bisa meng-copy Paster dengan cepat Kita copy paster ke sini Kemudian kita ambil untuk tim 3 Oke Oke Kita bersama tadi Tandang 2, 8 Dan topiknya adalah Operasi hitung pecahan Kemudian siswanya Mulai urutan ke-31 Satu, dua, tiga, sama seperti tadi Satu, dua, tiga, empat, enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat, enam Satu, dua, tiga, empat, enam Kita klik Sesuap bisa edit Ini sudah selesai Tinggal kita jaga-sharekan sekarang kita buat untuk 3 tim yang lain kita copy kan dari sebelah seperti tadi berikut adalah contoh hasil kerja kolaborasi dari siswa kelas 7 saya akan menambahkan salah satu disini semuanya diberi akses untuk sebagai editor kemudian untuk mengetahui siapa siswa yang aktif kita tinggal klik file kemudian kita klik version history kemudian kita pilih si version history nah disini kelihatan siapa saja yang aktif pada jam berapa pada hari apa dalam mengerjakan slide ini disini kita bisa menetapkan keputusan berdasarkan kolaborasi siswa dan kualitas slide yang mereka buat nah kita juga bisa melihat nah ini ungu berarti yang mengerjakan adalah ananda kalau kita scroll lagi ke bawah ini biru, biru ini berarti ini adalah sasabila yang mengerjakan seperti itu kemudian ini ini hijau, hijau ini berarti hanahayun jadi ini dalam satu hari mereka sudah berkolaborasi mengerjakan ini kita juga bisa lihat pada hari sebelumnya nah ini orang yang bekerja ini kelihatan siapa yang dominan siapa yang tidak kalau kita restore this version maka ini akan kembali kepada slide pada tanggal sekian nah ini kita tidak usah restore kasian mereka sudah bekerja ini kita kembali lagi baik Bapak Ibu sekian tutorial pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi Terima kasih.